Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi kembali di channel Pole Tanogi apa kabar sahabat Pole Tanogi mudah-mudahan sehat-sehat semua yang lagi sakit mudah-mudahan segera sembuh yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dipertemukan jodohnya yang lagi punya masalah mudah-mudahan masalahnya terselesaikan dan yang lagi rajakin seret mudah-mudahan dilancarkan nah video kali ini saya akan membuat resep dangkot ayam yang berasal dari Sulawesi Selatan khususnya Tanah Toraja nah buat teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya dan buat sahabat Pole Tanogi jangan lupa like dan komennya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sekarang saya akan menyiapkan dulu bahan-bahannya bahan untuk resep dangkot ayam ini saya akan memulai dulu dengan bahan-bahan yang akan saya haluskan akan saya blender yaitu 5 siung bawang merah 12 siung laung bawang besar atau cabai besar 10 butir kemiri 6 cm kunyit 12 siung bawang putih ini bawang putihnya kecil-kecil cabai rawit 12 biji 12 buah ini bisa dikurangin bisa ditambah terserah sahabat Pole Tanogi kalau mau suka pedas boleh ditambah kalau tidak terlalu suka pedas boleh dikurangin dan jahe 3 cm nah ini bumbu nanti akan saya haluskan ada pun bahan-tambahan lainnya yaitu ini adalah 10 batang serai yang saya ambil putihnya dan saya haluskan ini saya sudah haluskan dan 7 cm laus atau lengkuas nah ini bahannya saya pisahkan dan saya blender terpisah ada pun bahan-tambahan lainnya yaitu minyak secukupnya untuk menumis ini ada garam mungkin dipakai 2,5 sendok teh 150 ml air daun salam 4 lembar 6 lembar daun jeruk yang sudah saya cincang halus-halus dan bahan utamanya adalah ini ada 2 ekor ayam potong nah sekarang ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk resep ayam dangkot ini resep ayam dangkot ini yaitu berasal dari Sulawesi Selatang khususnya Tanah Toraja nah sekarang saya akan menghaluskan dulu bumbu halusnya nah ini saya pakai tadi habis blender laus dan serainya jadi saya tidak cuci sekarang saya akan haluskan bumbu halusnya daun bawang besar bawang merah jahe cabai rawit bawang putih bunyi dan kemiri nah ini bumbu halusnya sudah selesai teman-teman saya akan menumis bumbu halusnya bersama dengan bumbu lainnya langkah selanjutnya saya akan menumis bumbu halusnya saya akan masukkan minyak secukupnya sekarang saya akan masukkan bumbu halusnya saya akan timis sebentar selanjutnya saya akan masukkan bumbu halus yang lainnya yaitu yaitu seri yang tadi 10 batang yang sudah saya haluskan dan laus juga daun salam dan daun jeruk yang sudah saya cincang halus yang bikin enak masakan ini karena nanti yang dominan rasanya itu adalah serinya dan salam sebenarnya ini mirip-mirip ayam lengkuas yang dari bugis cuma kalau ayam lengkuas itu pakai santan kalau ini tidak pakai santan ini kita tumis sampai benar-benar harum ini baunya sudah sangat harum perpaduan laus dengan serinya sangat menyengat ini nanti kalau bumbunya sudah harum dan sudah tanak saya akan masukkan ayamnya nah ini bumbunya sudah tanak saya akan masukkan ayamnya nah ini saya akan ratakan dulu supaya bumbunya rata nah setelah itu kalau bumbunya rata saya akan tutup sebentar sampai airnya keluar nah ini saya akan ungkep sebentar dengan api sedang nah setelah ini saya ungkep beberapa saat airnya sudah mulai keluar ini saya akan aduk sebentar setelah itu saya akan tambahkan air sekitar 150 ml karena kan ayamnya juga ini sebenarnya nanti berair dia dia mengeluarkan air sendiri sekarang saya akan tambahkan air setelah itu saya akan tambahkan gula merica dan 2 sendok teh setengah garam ini 2 ini saya tambahkan lagi setengah setelah itu saya akan ratakan lagi dan selanjutnya saya akan ungkep dengan api sedang ini bumbunya semuanya sudah masuk nanti tinggal dicicip ini aromanya sangat harum sekarang saya akan ungkep sambil menunggu ayamnya matang nah ini mungkin dibutuhkan sekitar 10 menit sampai 15 menit tergantung dari ayamnya karena ada beberapa ayam yang gampang empuk ada juga kalau agak tua memakan waktu lumayan lama nah buat teman-teman jangan lupa sekali-sekali di bolak-balik supaya bawahnya tidak gosong nah buat teman-teman kalau mau pakaikan penyedap rasa juga boleh ini bisa dimasukkan penyedap rasanya itu opsional kalau teman-teman mau pakai kalau tidak mau pakai juga tidak ada masalah nanti tinggal kombinasi gula dengan garam nah ini sudah hampir matang dan sudah mengeluarkan air sekarang saya akan tes rasa dulu bismillahirrahmanirrahim gula dan garamnya sudah cukup dan ini tidak main-main gurinya perpaduan dari laos dan serenya sangat dominan sekarang saya akan cek ayamnya ini kemungkinan besar sudah matang karena airnya sudah keluar dan minyaknya juga sudah ke atas ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit tapi biasanya kalau ayam kampung bisa lebih lama karena ini ayam potong jadi ayamnya cepat matang ini sekitar 20 menit ayamnya sudah matang sekarang saya akan angkat ayamnya nah seperti ini hasilnya teman-teman ini baunya sangat harum dan rasanya juga sangat enak kombinasi laos sama serenya resep masakan kita hari ini yaitu resep dangkot ayam yang berasal dari sulawesi selatan khususnya tanah toh raja ini sudah selesai dan rasanya tidak diragukan sangat enak nah ini salah satu makanan tradisional yang berasal dari tanah toh raja yang harus kita lestarikan dan cara masanya juga tidak terlalu rumit dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa subscribe like dan bunyikan loncengnya dan buat sahabat Poli Tanah Ogi jangan lupa like dan komennya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya jangan lupa support kami terus supaya kami terus berkarya sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb